Uji tanggal 4, 24, ya enggak, 2004. Jadi tanggalnya keren ini. Semoga harapannya adalah, cita-citanya adalah menyinggup sebatas. Menyinggup sebatas. Menyinggup sebatas media dan juga PT. Masa Fakti sebatas media. Di saat ini saya melancinkan produk yang tersebut. Terima kasih juga. Madu Kaisar adalah merupakan produk untuk sangguna laki-laki pria. Jadi memang istilahnya ini dikeluarkan di momen bulan kuasa ini. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh diri saya. Itu tanggal 4, 24, ya enggak, 2004. Jadi tanggalnya keren ini. Semoga harapannya adalah, cita-cita-cita adalah menyinggup sebatas. Menyinggup sebatas itu artinya menyinggup sebatas semua pasangan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum ini saya juga pernah launching atau pernah produk kemarin itu ada maninggau. Itu luar biasa. Dan itu fenomenal sekali dan sampai ke mancanegara. Itu ratusan ribu sampai hampir bukaan untuk berjual. Dan itu memang bukan perbenuan. Dan itu hak cita-cita, hak patentnya itu yang menyinggupkan saya laki-laki. Nah demikian juga untuk Madu Kaisar. Madu Kaisar ini buat saya rakit. Ini saya 4 tahun. Jadi istilahnya ini semuanya saya merakit dan juga saya menganalisis dan juga saya mengadakan pelitian 4 tahun. Jadi tahun pertama gagal, dua gagal, tiga gagal. Sama dulu pagi hijau juga sampai 3 tahun saya melurus. Saya istatahat melurusnya. Kalau kata orang, orang madu begini. Banyak soalnya budak. Yang bisa tamah hal itu adalah hasilannya. Konsepnya. Kalau orang bisa kata konsep, dia dari mana dia. Kalau ini saya berdasarkan memang saya langsung yang merasakan. Jadi kalau yang dunia-nya mau begini, dia enggak. Mau kaya roket, jostrus, ente semua minum Madu Kaisar. Ya enggak? Biar ente kayak Kaisar. Kenapa Madu-nya namanya Madu Kaisar enggak Madu Perkasa? Ya Kaisar itu kan identik sebagai simbol laki-laki. Yang kuat, gagal, perkasa dan juga punya soliur dan istri banyak. Dan juga punya keturunan banyak. Ada asaran satu raja di Mongol itu sampai 2% ke dunia itu keturunan dia. Kalau dilihat daripada gennya. Makanya Kaisar ini dulu itu memang dia dalam kerajaan itu memang dia dipasilitasi oleh ramuan-ramuan yang memang kerasa sampai bisa menjuahi pasangannya. Dan juga untuk mendapatkan selamanya. Ini bagian daripada rahsianya. Ini kalau yang mau tahu, ini dia rahsianya yang dipakai sama Kaisar. Salah satunya adalah untuk formula yang disini, ya memang kan ini ada Madu ya. Jadi Madu yang saya gunakan ini bukan sembarang Madu, tapi memang saya racik. Jadi bukan hanya Madu. Madu ini adalah Madu dari Afrika. Jadi kenapa sih Madu Afrika? Bukan di Indonesia banyak Madu gitu kan? Ada Madu ono, Madu ini, Madu itu kenapa pakai Madu dari Afrika? Ya karena memang secara kandungannya yang memiliki fungsi untuk menghidurkan hormon dan juga untuk menguatkan samina. Itu cuma ada di Madu Kaisar. Ada di Madu Afrika. Itu sudah teruji dari ribuan tahun yang lalu. Ini sebenarnya saya membuat Madu Afrika, besok pasti rame nih penjualan Madu Afrika di mana-mana nih. Tapi, seperti tadi saya bilang, kalau sudah dikombinasikan dengan berbagai macam bahan herbal yang khusus, jangan dapat ini juga, bukan. Jadi pulang sempurna. Kalau kata orang-orang saya, mau pulang sempurna. Ya, kita yang ngatur dah. Kalau sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, ya enggak? Mereka selesai, 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 selesai. Bosen itu. Ya enggak? Jadi kalau ini maka saya bikin mati dan serut. Kalau mau pendek, ya tergantung. Ya enggak? Malah itu tehingga. Efek sampingnya, ini luar biasa. Ini ada efek sampingnya, yaitu meningkatnya stamina. Ya enggak? Lebih daripada empat kali empat. Makanya, kenapa demikian? Antara yang minum sama yang enggak, beda. Karena kandungan madu kaisar ini, dia ada nutrisi yang untuk menyuburkan hormon dan meningkatkan libido dan juga stamina. Jadi kalau enggak ada peningkatan itu, kita normal-normal aja. Apalagi kalau umur-umur kita udah di atas 50, gitu. Jadi enggak? Yang ada, belum main aja. Udah ketiak duluan. Jadi enggak? Belum ape-ape, bini kita baru ngajakin. Eh, sini kok deket dari dulu. Jadi enggak? Tapi kita sentil-sentil, ya enggak apa-apa. Ini riset juga, butuhkan. Juga ada produk dari apa namanya, spesialis saya dan Bu Yana. Beliau juga seorang sekoloknya. Beliau juga seorang dari kesehatan. Beliau juga menggali data-data semua. Dan juga saya juga tentunya menggali data. Jadi hampir 40 persen orang laki-laki meninggal di atas 50 tahun, itu matinya karena apa? Karena jantung. Ya emang sih penurunan, emang kalau udah umur 50 turun drastis kan, spopoma dan lain-lainnya. Dia enggak terima tuh. Akhirnya apa? Dia cari obat-obat untuk menunjang stamina. Nah, kebanyakan salah. Makanya dia minum obat-obat datu. Makanya kalau kita maaf-maaf nih ya. Kalau kita di warung jamung, itu kalau habis bisa kita lihat. Ya enggak, dari ujung-ujung isinya. Siapa? Apa-apa-apa.